Hai jumpa lagi dengan saya gue S38 vlog kali ini kita Reading malam hari ya ginilah kegiatan para motovlogger ya jalan-jalan mangan-mangan video nggak jelas kayak gini ya temen-temen ya untuk tema malam kali ini kita akan membahas berapa sih penghasilan para motovlogger atau youtuber gawir atau bisa dikatakan seperti saya ini ya teman-teman youtuber sampah ya yang atau banyak ya apa yang dibahas enggak ada yang penting ya temen-temen mungkin beberapa hari lalu kabar gembira ya buat saya sendiri nih saya sampaikan terima kasih buat teman-teman sekalian juga ya telah support kita mau subscribe dan mengaktifkan notifikasi loncengnya dan yang mau-mau nonton ini ya terima kasih banyak akhirnya saya dapat honor ya honor gajian pertama Mbah Google ya wah terima kasih koncak-koncak KB akhirnya gajian ya si channel gue S38 ini yang ya subscribernya enggak seberapa banyak ini dan untuk mendapatkan pundi-pundi amal SCTPE pundi-pundi dolar ini sangat dramatis sekali ya Nah yang mana ya masa kita pandemik seperti ini ah pin surat cinta dari si mbah Google ini lama sekali ya temen-temen nyampainya di kota Metro saya nyampe nyampe saya ngajuin ke empat kalinya ya jadi maksimal ngajuin itu sampai empat kali ya bukan tiga kali empat kali pertama kita join otomatis verifikasi KTP dan kemudian langsung Mbah Google ngirimin pin permintaan kalau sudah tidak dikirimkan sesuai tanggal yang pertama kali kita minta beli akan mengirimkan pinnya lagi kita minta lagi pinnya kedua kali sampai enggak sampai satu bulan kalau Sabtu bulan sudah berlalu tahu enggak nyampe juga minta lagi nyampe ketiga kalinya enggak nyampe juga ya minta lagi ya keempat kalinya nanti selang dua atau tiga hari kita bisa verifikasi secara manual ya gue fotokopi apa ya rekening fotokopi KTP fotokopi rekening kemudian kita bisa meng-inputnya nanti ada sih banyak juga pemberitahuan pemberitahuan yang saya dapatkan nanti kalau sempat saya cuplikan kalau enggak ya teman-teman bisa browsing juga banyak yang sudah bahas juga tentang tidak kedatangnya pinnya namun karena saya tidak sabar ternyata pinnya itu datang ya sekaligus dua biji disini saya menggunakan apa namanya alamat atau sesuai KTP tapi bukan atas nama saya teman-teman itu atas nama saudara saya jadi satu orang itu ya satu akun ya jadi enggak oleh dobel-dobel akhirnya saya pakai alamat saudara saya sebelumnya saya sudah punya sebelum buat channel guys ini saya memang punya beberapa channel ya bahkan sebagian sudah ke banner juga jadi yang masih aktif itu channel saya kalau teman-teman lihat itu ada yang pertama channel servisan elektronik yaitu kamrindo servis kemudian channel ngawur yang kedua channel-channel rongsokan yang sekarang lagi dikelola istri ya belia biasanya bahas tanaman-tanaman kadang rongsokan barang nggak jelas juga ya 11-12 lah sama channel GS38 ini yang bahas tentang sepeda motor yang apa ya caka-cakan kayak gini enggak bertema dan tidak berdasar ngomongnya semerawutan nah buat teman-teman sekalian yang baru menjadi para motovlogger atau youtuber lah tepatnya jangan mudah berputus asas semangat terus pantang menyerah penuhi 1000 subscriber jangan 4000 jam tayang jangan ditontonin sendiri melainkan rajin-rajin di-share berikan konten kalian sebaik mungkin walaupun konten kalian ini adalah konten-konten sampah tapi kalau konten sampah ini menjadi berguna ah lumayan kan teman-teman penghasilannya untuk penghasilan pertama dari Mbah Google atas dukungan kalian semua ini saya berikan sebagian honor saya ini ke saudara saya yang telah terima ya di saya tebengkan alamatnya saya bagikan ke beliau kemudian ya terutama yo anak istriku toh kemudian yo saya sendiri malah nggak nyicipin ya nggak kebahagiaan karena untuk pertama kali gajian itu minimal dana yang bisa diambil itu sekitar 1.300.000 atau lebih tepatnya yo 100 dolar lah nah baru bisa diambil nah kebetulan tempat saya ini lebih dari 100 dolar lebih tepatnya 179 dolar ya ya teman-teman bisa kalkulasi sendirilah kurang lebih segitu gajian pertama menjadi seorang youtuber sampah yang tidak terlalu berguna ini apalagi ya ini saya sudah buat channel ini sangat lama sekali karena ya terbentur sesuatu hal tidak saya urusi dan kontennya saya juga tidak mendidik juga wilewile itu petang-petang mbak-mbak lewat gurian kayak banter-banter ya kejar wiki jadi vlog kali ini yang bahasnya tentang apa ya sesuatu hal yang tidak penting tapi mungkin bisa memberikan semangat buat teman-teman sekalian yang mulai membangun channel YouTube yang 5 subscribernya baru 5 10 100 500 ribu bahkan sudah 2000 namun jam tayangnya masih kurang saja tetap semangat terus pantang menyerah ya buat teman-teman sekalian hahaha nah mungkin hanya segitu saja ya vlog kali ini semoga teman-teman terhibur dan memberikan semangat buat teman-teman sekalian yang mulai bangun channel YouTube nya ya semangat terus rajin upload tiap hari jangan sampai kendor bersemangat terus 45 terima kasih wassalam hai 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 selamat menikmati